salam sejahtera kepada seluruh partisipan SKIM ke-16 juga saya aturkan salam hormat kepada komite SKIM ke-16 dari Universiti Kebangsaan Malaysia semoga sehat-sehat selalu perkenalkan saya Siti Aliyuna Pratisti dari Departemen Hubungan Internasional Universitas Pajajaran mewakili tim peneliti kami yang terdiri dari Taufik Hidayat Desi Sylvia Sari dan saya sendiri untuk mempresentasikan hasil penelitian kami tentang inklusif sosial dalam tradisi dan budaya, studi kasus pemulihajami dan solidaritas masyarakat Aceh terhadap pengungsi Rohingya baik, berikut adalah introduksi kami kami memulai penelitian pada tahun 2017 dan menemukan bahwasannya terdapat kesenambungan dari aksi solidaritas masyarakat Aceh dengan nilai tradisi yang telah mereka anut sejak dulu dikenal dengan pemulihajami atau istilahnya dalam bahasa Indonesianya memuliakan tamu atau honoring guest ada pun kerangka teori yang kami gunakan adalah teori social identity dari Alexander Wynne dan juga teori solidaritas di mana kami menemukan bahwasannya identitas memberi sebuah dorongan atau motivational power dalam membentuk nilai-nilai etis yang diimplementasikan dalam relasi sosial pada kasus pengungsi tahun 2015 nilai etis ini kami temukan hadir dalam bentuk humanitarian solidarity dari masyarakat Aceh terhadap pengungsi Rohingya dalam berbagai bentuk yaitu penerimaan dan juga pemberian bantuan kemanusiaan ada pun metode kami menggunakan atau mengaplikasikan metode kualitatif melalui berbagai macam bentuk sudir literatur dan juga wawancara kepada narasumber terkait di start dan discussion pada bagian ini kami ingin memberikan terlebih dahulu gambaran terkait sejarah Aceh karena kita tahu sejak abad 17 Aceh telah melakukan berbagai macam hubungan dagang ataupun hubungan politik dengan berbagai entitas-entitas politik relasi inilah yang kemudian memberikan dasar pada keterbukaan masyarakat Aceh terhadap pendatang namun sejarah berkata lain ketika post-independens kita tahu bahwa selama 30 tahun Aceh mengalami konflik separatis yang kemudian berdampak pada relasi sosial dan juga budayanya titik balik dari relasi sosial di Aceh terjadi pada tahun 2004 ketika Aceh diterjang tsunami dinamika inilah yang kemudian mengubah narasi pada masyarakat Aceh baik dalam konteks politik sosial hingga pandangan terhadap pendatang Al-Makin pada artikelnya tahun 2016 mengemukakan bahwa the Aceh identity formulation in the post-tsunami period is based on three experience the first is disaster trauma the second is the gratitude for international aid after the tsunami and the third is the implementation of seri'ah regulation ketiga hal inilah yang kemudian mendasari persepsi masyarakat Aceh terhadap pendatang disini kita masuk ke dalam kajian tentang pemulihajami nilai-nilai pemulihajami nilai-nilai ini dapat ditemukan setidaknya dalam empat aspek kehidupan masyarakat Aceh yang pertama tentu terkait dengan simbol dalam lokal kisin religi seremoni dan juga dalam daily activities kemudian juga kita dapat menemukan nilai-nilai ini dalam resam istilahnya atau islamic teaching yang kemudian dikaitkan dengan ada tradisi Aceh yang ketiga dapat ditemukan pula dalam genealogy of Aceh Sultanate atau dikenal dengan istilah sebutan perintah segala raja-raja yang ditulis ulang oleh Ismail bin Ahmad sekitar 1231 hijriah atau 1815 masehi ada pun realita atau bentuk social inclusion diajarkan juga dalam pemilihan terkait dengan pemilihan jami ini diajarkan di sekolah-sekolah karena pada saat ini bentuk-bentuk atau nilai-nilai pemilihan jami ini juga diperkenalkan dalam kurikulum sekolah di seluruh Aceh sebagai kesimpulan dari pengamatan kami kami kemudian menyimpulkan bantuan kemanusiaan dan tangan terbuka dari masyarakat Aceh kepada pengusi rohingya sejalan dengan tradisi pemulihan melalui tradisi ini masyarakat Aceh memberi ruang pada pengusi dan mereduksi seluruh persepsi buruk yang senantiasa melakat pada identitas yang lian atau dikenal dengan diades dalam konteks ini adalah pengusi rohingya demikian presentasi dari kami salam sejahtera untuk semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!